Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB. Sekarang saya akan unboxing handphone Oppo dan handphone Realme. Namun sebelumnya saya akan unboxing handphone Oppo A1K terlebih dahulu. Karena handphone ini, A1K dan C2 ini salah satu handphone terlaku di kelasnya. Di range harga 1,5 juta. Handphone ini serupa, identik, namun tidak sama. Tidak samanya karena berbeda brand. Satu brand Oppo, satu lagi brand Realme. Walaupun begitu, Oppo memiliki brand Realme. Jadi memang sub-brand dari Oppo ini Realme. Jadi tidak bisa dipungkiri dari handphone ini memiliki banyak kemiripan. Namun secara spek, dengan harga yang mirip. Namun speknya Oppo hanya memiliki 2GB RAM. Dan C2 Realme ini memiliki 3GB RAM. Kita lihat apakah lebih worth it Oppo dengan harga yang sama namun RAM yang lebih kecil. Kita coba untuk unboxing dulu. Kita coba unboxing untuk A1K ini. Jadi A1K ini juga memiliki 2 warna, hitam dan merah. Dan Realme C2 ini warnanya hitam dan biru. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Kita logopo. Ini dia untuk segelnya. Dan pastikan untuk beli handphone garansi resmi Indonesia karena dijamin dengan kemampuan service center yang bagus dan dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah sedang menggalakan handphone-handphone yang memang dari BM atau handphone yang ilegal itu untuk dimandikan, dicek langsung dari e-mailnya. Kita coba cek dulu untuk handphone ini. Tipenya CPH1923. 2GB RAM. 30GB ROM-nya. Kita coba cek lagi untuk spesifikasinya. Layaran 6.1 inch HD+, waterdrop screen. Baterainya 4000 mAh. Sudah memakai ColorOS tipe 6 Android 9.0. Kita coba cek lagi. Oppo dibuat di PT selalu bahagia bersama. Oke, kita langsung saja untuk unboxing. Dan memang untuk Oppo ini sama penjual kebanyakan memang segelnya dibuka. Dibuka untuk diambil kartu garansinya dari Oppo tersebut. Kita cek apa saja kelengkapannya di dalam Oppo A1K ini. Di awalnya ada kotak berisikan SIM Injector. Kita coba cek lagi apa saja yang didapat di dalamnya. Ada penunjuk penggunaan, kartu jaminan. Oke, dan ada case transparan seperti ini. Jadi lumayan dapat case gratis. Kita coba cek. Ini dia Oppo-nya. Ciri khas Oppo dengan plastik penutupnya seperti ini. Kita coba buka dulu. Jadi dari Oppo-nya ini sudah terdapat screen guard. Bagus. Jadi screen guard ini kita... Setidaknya layarnya aman dari goresan di awal. Dan juga perlu tambahan proteksi bisa membeli tempered glass. Kita langsung coba nyalakan. Di bagian atasnya ini ada earpiece. Bentuknya pipi. Ada kamera utama. 13MP. Ada SIM tray. Ada tombol power... Sorry, tombol volume up and down. Kita coba buka dulu untuk SIM tray-nya ini. Seperti apa bentuknya. Oke, jadi bentuknya bagus. Sudah 2 nano SIM dan 1 micro SD. Jadi bukan yang hybrid. Bisa dipakai sekaligus. Kita coba pasang lagi. Di bagian sampingnya ada... ...lobang untuk speaker, port micro USB, port mic, dan port dari 3.5mm jack. Ada tombol power. Ya, walaupun bagian depannya ini dari kaca. Namun bagian frame ini plastik. Dan bagian belakang pun plastik. Plastik seperti bentuk doff seperti ini. Ada bagian kamera ada ring berwarna gold. Yang warna hitam ini. Ada flash. Flashnya sudah dual tone. Dan satu kamera utama juga. Ya, ini dia. Untuk feel-nya ringan. Luman ringan. Tapi cukup solid. Kita coba cek untuk bahasanya. Sudah dilengkapi bahasa Indonesia. Berikutnya. Untuk lokasi. Oke, Indonesia. Lanjutkan. Nanti kita lewati dulu. Kita lanjutkan dahulu. Kita lewati. Jadi memang dia menyarankan untuk dengan kode password dan pakai pengenalan face recognition. Kita lewati karena tidak ada fingerprint sensor di bagian belakang ataupun di depan. Kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Kita lewati. Jadi, Oppo pun menawarkan aplikasi-aplikasi yang bisa diinsole tapi kita bisa lewati. Kita mulai mencoba. Jadi, ada gambar batiknya. Keren. Karena ini Oppo buatan Indonesia. Oke, impresi awal dari ColorOS memang sangat berwarna. Sangat gonjreng warna-warni dari tombol-tombolnya. Untuk suaranya pun oke. Untuk bagian notifikasi juga ukuran besar. Jadi, sangat bagus Oppo ini. ColorOS-nya. Jadi, memang selera dari teman-teman. Ada yang tidak suka. Namun, saya suka dengan tombol-tombol besar seperti ini. Kita lanjut. Kita cek. Pemurahan lunak tentang ponsel. Perangkat. Ini Oppo ColorOS ada 6. Nama perangkat. Jadi, sudah memakai Android versi 9.0. Dan kita coba cek untuk kameranya. Kameranya kita coba cek. Untuk fokusnya. Ya, walaupun fokusnya lumayan lama. Harus cari fokus dulu. Dan seperti hunting. Tapi lumayan. Ya. Kita coba untuk videonya. Videonya di-crop. Oke, kita coba tes. Tes fokusnya seperti apa. Dan coba cek untuk hasilnya. Untuk suaranya kencang. Untuk fokusnya juga oke. Walaupun warnanya seperti banyak noise-nya. Kita coba cek untuk hasil fotonya. Ya, noise-nya juga cukup besar. Jadi, untuk di kondisi low light memang kurang bagus. Nanti saya bakal infokan. Di quick review. Bagaimana penggunaan Oppo A1K ini. Kita coba cek untuk beratnya. Ya, beratnya 169 gram. Jadi cukup ringan. Kita cek lagi untuk kelengkapannya ini. Terdapat charger standarnya Oppo. Ini berukuran 5V 2A. Dan satu lagi kabel microUSB. Oke, sekian untuk unboxing. Saya akan membuat video untuk reviewnya. Jadi, teman-teman silahkan cek untuk di beberapa hari ke depan video review dari Oppo A1K ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bantu channel ini dengan likes, subscribe, dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.